kita berhasil, kita berhasil menurunkan hands ke bawah peringkat 4 maaf sultan jangan kick saya dari union oke, jangan kick saya dari union kembali lagi di channel Lampas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan oke sekarang kita di pocket incoming dan ini yang di server 21 ya yang di server 21 akun inti dan akhirnya kita sudah diterima di pocket clover tapi belum bisa ngapa-ngapain deh cuma ini union warnanya masih ditutup, semuanya fiturnya masih ditutup tapi pocket clover itu yang kemarin menang union war ya di ronde pertama jadi karena isinya emang sultan-sultan tuh kita lihat ya ranking, kita lihat di ranking di CV ini wow sultan dia ada di mana cuma kita lihat ya pocket clover dia di IP15 ya, dia di IP15 baru si bsihan, si dbsi kan, semua sultan-sultan bergabung sebagai free to player F2P, itu gimana gitu ya, cuma bisa nyomongin collection red dan tadi baru masuk grup WA nya langsung dibully cok, langsung dibully, langsung turun ke 6 katanya Lampas Gaming peringkat 3, langsung ga langsung evoin pokemon nya sekarang dia peringkat 2 cok tapi belum bisa ngelain brandon ya, brandon ini emang kurang ajar di IP13 tuh, Wismaker tau orang mana dia brandon nih oke, tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa hehehe sekarang, karena si hans ya, si hans yang menyingkirkan hampas gaming dari peringkat 3 sekarang kita singkirkan dia dari peringkat singkirkan dia dari peringkat 3 perdes oke kita udah sampe ranking 7 cok udah sampe ranking 7 dengan koin 13374 nah ini kalau bisa menang ini nih, kalau bisa menang nggak tau ya tapi ya cok, 500 kan, 534 harusnya bisa 13800 13800 itu ada di peringkat 3 di nanti pas banget di atas ya hans tapi nggak tau bisa nggak jadi kita langsung masuk saja bedanya 220 ribu cok ya CP nya bedanya 220 ribu, ini pasti kalah speed tapi, semoga aja kita menang semoga aja kita menang dan bisa mempermalukan sultan itu lagi, ampun sultan hehehe eh jangan auto cok, jangan auto, oke nice, nice, nice kita bunuh dulu yang, atuh ada diansi nggak lihat kenapa ada diansi tuh, nggak lihat ini kalah ini pasti kalah, karena ada diansi ya ini pasti kalah aduh hans oh, nggak tau nggak tau nggak tau, harusnya sih tetep kalah harusnya tetep kalah, walaupun dia kena freeze ya aduh, aduh sakit, 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 sakit ini ini kalau 35% kena diansi, itu dia lepas freeze-nya oh nggak, 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 nggak nyampe 35% kita kasih ice trap nice, ini heksa harusnya mau mati kita bunuhin, larkitar ini harus dibunuh dulu deh kayaknya karena larkitar punya dead imun ya kita aktifin disini aja biar dead imunnya aktif kan oke, nice, mati oh, kalau masih di ronde yang sama tetep, tetep punya dead imun ya dia oke, gengarnya aja, gengarnya kita hajar cok kita kirim gengar ke akhirat oh, akhirat tidak menerima shaiton ternyata akhirat harusnya menerima shaiton cok ini gengar kan setan ya iblis cok, dia cok oke, nice, nggak ada yang mati oke, jangan mati dulu dong, jangan mati please nice mole trashnya masih bisa bertahan mole trashnya masih bisa bertahan kita hajar, dengarnya mati oke, devil kewal aduh, ini diansinya, lawan diansinya yang repot lawan diansinya kecuali kita bisa nge-freeze dia kalau kita bisa nge-freeze dia, si diansi nanti kita bisa bunuh pakai weepill oke, kita tes ini dulu kita bunuh yang lain dulu ya biar aduh, aku kira langsung mati kita bunuh yang lain dulu biar nggak terlalu berat kita survive nya itu lebih mudah gitu cok biar bisa tingkat survive kita itu meningkat ini hanya demi, hanya demi mengalahkan hans cok critical hit, tapi enggak aduh, 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 dia udah shield iya, dia udah shield, tapi nggak apa-apa nggak apa-apa oke, diansi, kamu lawan 6 ya akhirat menunggumu uksidiansi, ini cewek ya oke, pokémonnya cewek ya uksidiansi kamu bisakah menahan 6 pokemon sekaligus oh, tapi dia punya ulti, dia punya ulti cok abis ini dia ngeluk oke, nice please, freeze, freeze nice aduh hans, maafkan saya hans, maafkan saya tapi anda harus tersingkir ke bawah oke aduh, VIP 12 kita berhasil kita berhasil menurunkan hans ke bawah peringkat 4 maaf sultan, jangan kick saya dari union oke, jangan kick saya dari union jangan kick saya oke kita udah nggak bisa nyalip di sini ya, udah nggak bisa nyalip di ranking collection gratin cut dia aja tadi bilang katanya masih ada pokemon-pokemon yang belum di evo cok gara-gara males cuman gara-gara males sultan beda ya emang sultan emang beda tapi nggak apa-apa itu udah mengalahkan dia di paradise sedikit puas ya bulian tadi tuh seakan-akan hilang gitu dengan kepuasan ini cu ini apalagi yang bisa dinaikin oke, kita naikin ini kenapa oh nice 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 kita bisa upgrade apa aja yang uh, 4 pembuat naik 0,6 ya lumayan naik 0,6 ya lumayan nggak apa-apa CP kita 194.000 ya nggak nembus-nembus 200.000 gimana caranya kita bisa nembus 200.000 nah ternyata setelah aku pindah itu trainingnya ini training center tadinya kan pokefans itu udah level 8 level 8 kan ini crate udah buka kan crate nya nah crate nya sekarang ini nutup dong ini ngaruh ke CP nggak aku nggak ngerti juga sih kita lihat besok aja lah besok udah buka semua sih fiturnya oke sekarang ini ya untuk mengakhiri video ini ini ya aku bakal ngasih tau limited bukan-bukan item-item yang dijual di limited shop yang wajib kalian beli ini kan ada 9 kan ada 9 hari ada 9 hari jadi kalian bisa nabung point kalian bisa nabung point untuk beli yang harus kalian beli itu pertama co yang wajib gitu sih karena ini chart nya material untuk upgrade S ya pokemon S terus habis itu trinket trinket ini ya health item eh kok trinket health item maksudku health item harus dibeli jadi pokemon ini jelas kalau ampas gaming jelas mau belinya walaupun pastinya jadi ampas tapi tadi aku tukerin juga co walaupun jadi ampas nggak apa-apa nggak apa-apa itu terus startup ini juga nice kayaknya sama talent point oke itu sih yang lain ini opsi aja ya kalau kalian mau beli kalian beli aja nggak lupa sama si titel limited bro kapan lagi punya limited kan itu aja sih nah untuk menangin ini eh kalian dapetin itu kalian bisa lihat di video-video sebelumnya ya gimana cara ngalahin ini sebenernya ini kan udah ada tulisannya ya udah ada tulisannya ini stage effect kalian bisa ngalahinnya itu dengan cara ini kalian eh ini udah ada apa ya udah ada panduannya jadi kalian gampang sebenernya ngalahinnya atau nggak pakai squad kalian squad pokemon kalian yang masih cukup gitu kan udah disediain kan jadi pasti menang kok ada caranya yang ini tadi udah di fix ya walaupun tadi aku mainnya waktu error cukup cukup nggak apa-apa tapi nggak apa-apa volleyball ini ada di video sebelumnya dan pasti menang kok gampang karena aku udah udah semua tinggal ini doang karena aku nggak dapet-dapet ya eh tinggal ini eh empat puluh kali sama menang dengan menuang menggunakan Azumarill Azumarill aku nggak dapet-dapet tapi yang Pikachu sama Kenshi udah jadi segitu aja oke maaf karena Tuhan jangan kick aku please aku cukupin videonya sampai sini kalau kalian suka dengan videonya klik like share kalau kalian suka dengan game-game seperti ini jangan lupa subscribe thanks for watching see you on the next video salam ranking 3 paradise